Mat, udah tiga hari nih, adanya gak masuk ke sekolah. Iya, udah mana gak ada surat izin, gak ada surat keterangan. Kira-kira, dia kenapa ya? Eh, jangan-jangan dia sakit. Susi. Eh, maaf mat. Oh iya, asap punya pantun yang lucu nih, Mat. Apa? Nih, naik gunung turun gunung. Apa lagi ya? Naik gunung turun gunung. Ya, kirain apaan, sep? Eh, kalian kok ke toko beli lilin? Maksud asap, kalian lagi ngapain? Kok bisik-bisik? Asap bisa pantun sekarang. Gini nih, sep. Kita tuh lagi ngomong si Arya. Soalnya, dia tuh udah tiga kali gak masuk sekolah. Pindah kali, Mat. Eh, masa pindah ke pamitan? Yah, elah. Mat. Udah kayak pejabat aja. Pindah sekolah sama kayak pamitan. Eh, masuk, 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 Kak. Masuk, Kak. Kak, tasnya boleh buat aku gak? Boleh, tapi jangan dirusakin ya. Itu kan udah rusak, Kak. Tapi jangan ditambahin rusaknya. Nih, pake. Wah, kamu gagal pake tas itu. Gagal seperti gatut kaca. Iya. Gatut kaca kok kurus? Gatut kacanya lagi cacingan kali. Akulah gatut kaca. Gatut kacamu terbang. Gatut kacamu terbang. Oke. Ini kenapa tasnya? Udah rusak, Bi. Kenapa dirusakin? Enggak, Bi. Gak mungkin tas ini bisa rusak sendiri. Pasti kamu rusakin ya? Arya, udah siang begini kenapa masih di rumah? Tapi, Bi. Gak ada tapi-tapian. Karena kamu seperti reja terkual. Udah sana. Cepat, cepat, cepat. Kita jadi ke rumah Arya. Jadi. Jadi. Mama tau gak rumahnya ini? Agak sih. Tapi. Tadi Mama tuh dikasih alamatnya sama Pak Guru. Tadi. Mat. Asep, boleh ikut ke rumah Arya gak? Enggak, cep. Nanti Mama kamu marah lagi. Asep, boleh ikut kalian gak? Tidak, cep. Soalnya tadi Mama lu bilang. Kalau Asep, habis pulang sekolah itu langsung pulang ke rumah. Tidak ada kata lain apa selain kagak. Ya udah deh. Kalau gitu, coba Asep tanya lagi. Mat, Asep boleh ikut ke rumah Arya gak? No, sep. Nah, itu mah sama aja Mat. Artinya, kagak. Ya udah. Kalau gitu, asap pulang-pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sarah, yuk, yuk. Mat, kita gak salah jalan kan? Insya Allah kagak. Kok di sekitar sini gak ada rumah sih? Kata bapak-bapak yang tadi, rumahnya Arya di sekitar sini. Tapi gak ada. Eh, Mama, Rahma. Kalian mau kemana? Kita mau ke rumahnya si Arya. Kamu tahu gak rumahnya si Arya? Kalian mau ngapain ke rumah Arya? Kita pengen nengokin dia. Kan dia udah tiga hari gak masuk ke sekolah lagi. Takutnya dia sakit lagi. Kalau dia memang sakit, mau gimana? Mau dibawa ke dokter? Kok serius gitu sih, Raffi? Dengar ya, Fi. Itu kewajiban kita sebagai manusia menengok temen yang lagi sakit. Kalau semua keluarganya juga sakit, gimana? Mau dibawa ke dokter? Yah. Biayanya kemahal. Emangnya kalian punya duit? Fi, emangnya bener ya Arya sama adiknya lagi sakit. Sakit apa? Arya kagak. Rumah kamu udah ket sama rumahnya si Arya kan? Yuk kita kesana yuk. Gue kagak mau kesana ah. Kenapa? Arya kan temen kita juga. Kamu udah nengokin Arya ya? Bukan itu masalahnya, Mat. Terus masalahnya apa dong? Masalahnya... Gue tau, lu tuh sering ribut sama si Arya. Tapi, lu tuh gak boleh benci, Fi. Apalagi sekarang dia sakit, lu juga mesti nengokin. Maaf, Mat. Kamu minta maaf sama Mama, Mat. Sebenernya... Sebenernya aku itu gak tau rumahnya si Arya. Kenapa gak bilang dari tadi sih? Ya, malah ngajak ngobrol. Jangan marah, Rana. Kan gue udah minta maaf. Eh, Asep. Betulnya nih ada Asep. Oh iya, Asep. Si Mama tuh udah pulang belum? Buang nangka, buang kedong-dong. Nyari yang ada aja dong. Nih, Asep surah Asep yang ganteng yang ada. Ini anak ditanya mau bercanda. Farah, denger ya. Asep teh, udah bukan anak-anak lagi. Asep udah jadi laki-laki. Nih, lihat nih. Tangan Asep udah gede. Ih, itu mah karena kamu gede aja. Eh, iya. Si Mama udah pulang belum? Ih, gak tau. Taduh, Si Mama lagi jalan-jalan sama si Rahma. Sama Rahma. Ya, sama Rahma lagi, sama Rahma lagi. Yaudah, dimana? Gak tau. Lah, nih bocah. Tidur baru jalan. Tadi gue ketabrak pesawat. Lah, dia nguap dibilangin. Eh, Asep. Mendingan lu pulang dah. Langsung tidur siang. Eh, jangan kemana-mana ya. Ntar kalau lu keluyiran diculik orang lagi. Babeh nih, nyerepot. Permisi, Bu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas. Gimana lagi, nih? Keliatannya kesono, deh. Kalau salah, ya kesono. Duh, Fi, yang bener napa? Serius, gitu? Yaelah, Rahma. Kan gue udah bilang, gue itu gak tau rumahnya si Arya. Tapi keliatannya masih jauh dari sini, deh. Yaudah deh, Rahma. Kita kesana aja. Gue sampai sini aja, ya. Karena gue mau main ke tempat si Rai. Dah. Sombong banget, sih. Eh, kemarin aja. Iya, iya, iya. Udah, Tin, baca. Jangan dipelototin aja, tuh huruf. Cang, tau gak gak? Nanya sama gue. Babi lu mau gue seri. Beh, Babi tau gak? Ini tulisannya apa? Ya, sama kan lo tau. Babi lu gak bisa baca. Suang ledek lu, ah. Makanya itu. Bang Mamat suruh Atin belajar sebelum sekolah. Biar kagak kecang, Mas Lur, sahabatnya. Matahin gue lagi lo. Ah, Bang. Kok udah jam segini, udah jam 4, si Mama udah juga pulang. Dia ada pelajaran tambahan kali. Cuma nih, anak kebiasaan nih. Kalau ada pelajaran tambahan, kek, atau apa yang gak pernah ngomong. Manenya-nya lagi gak ada, lagi nginep. Ya makanya, Bang. Iya gak? Beli handphone dong. Kalau ada apa-apa kan gak mau hubunginya. Belagu lo, handphone, 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 kelepon. Gue gak mau ikut-ikutan orang. Itu kan budaya luar. Produk luar. Eh, jangan sampe ngerusak budaya kita sendiri. Gara-gara handphone. Ya, bukannya ngerusak budaya kita juga kali, Bang. Gara-gara handphone. Ah, tau api lo. Udah, si Mamat lo tungguin aja sampe jam 5. Gue masuk dulu. Si Mamat kemana sih? Kalau ada apa-apa kan gue juga nyang repot. Ah, manapunan ini pipinya sama gue. Udah, Cang. Bang, Bang, Bang juga ntar pulang. Percaya deh, sama Babe. Amatin juga. Nah, setahulah. Bi, Bi, aku gagah gak? Gagah. Ah, boong. Bener kok, kamu gagah. Gagah seperti Gatot Kaca atau Arjuna. Seperti Pinocchio. Ah, Pinocchio? Pinocchio kan boneka kayu. Masa dibilang gagah sih, Bi? Bi, 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 Bi kenapa ngelamun? Nanti kalau Bi-Bi meninggal. Hah? Meninggal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yari siapa, nak? Bi, saya Mamat. Ini temen saya, Rahma. Kita berdua. Temennya si Arya, Bi. Nah, Bi, Aryanya ada gak? Bi, apa bener ya Arya sakit? Hah? Arya sakit? Sakit? Di mana dia, nak? Apa dia pingsan di jalanan? Ya Allah, ini salah Bibi. Bibi yang udah nyuruh dia jadi pengamen. Tapi, Bibi bingung. Mesti gimana untuk hidupin Arya dan adiknya. Di mana dia, nak? Bi, tenang dulu ya, tenang. Maksud kami, kami pengen nengokin si Arya. Soalnya, dia udah tiga hari gak masuk ke sekolah lagi. Oh, jadi Arya gak sakit? Ya, gitulah, nak. Arya dan adiknya nyatin piatu. Bibi yang ngasih mereka. Dan sekarang, Bibi juga sedang sakit. Dan umur Bibi gak akan lama lagi. Umur Bibi sakit apaan? Udah lah, nak. Gak usah bahas penyakit Bibi. Sudah jam lima. Jam lima, teh, sudah. Kenapa si Rahmah belum pulang juga dari sekolah? Aduh, tidak edun pisahan. Kacau ini, mah. Kamu ceng, kemana terperginya si Rahmah, teh? Aduh, tidak edun. Eh, Akang, marah sih marah. Tapi yang bener aja dong, masa muka-muka ke Monceng ke sofa sih? Nih, dibunya kena muka lelak yang cantik jelita begini. Nanti kalau muka lelak dijawat, eh, bagaimana? Akang juga heran. Kenapa Akang teh mukul-mukul ke sofa segala, tidak mukul-mukul kepala kamu? Apa sih, Akang? Soalnya kamu, teh, ibu macam apa sih? Bukannya mengkhawatirkan si Rahmah yang belum pulang. Tapi ini mah malah dandan, seenaknya saja. Heran, Akang. Yaudah, kalau kayak gitu, Akang cari aja sono si Rahmah sendiri. Akang kan abah yang baik. Sono giii, silahkan. Kamu, teh, muji atau nyindir sih? Eh, tidak edun pisan. Ingat, si Rahmah itu anak kita berdua. Hasil kerjasama kita berdua. Nyari juga harus kita berdua, Atuh. Betul tidak? Eh, eh, eh. Ah, ah, eh. Masya Allah, Masya Allah. Eh, eh, eh. Akang, yang bener aja dong. Masa kakinya yang ditarik? Emang harus narik apanya, Atuh? Aduh, Akang. Tangan dong. Tangan? Tangan? Yaudah, Tuhayu. Eh, tapi masalahnya kemana, Akang? Eh, kan kita tuh nyari si Rahmah. Iya, tapi maksud Lela kita nyari Rahmahnya kemana? Nah, itu dia masalahnya. Kira-kira nyari si Rahmah kemana ya? Kira-kira kamu tau gak? Uh, kok malah balik nanya lagi ke Lela. Malah Lela tau. Wah, ah. Ah, sudah. Bagaimana kalau kita nyarinya ke si Sarkomat saja? Soalnya, Akang mau tidak akan salah lagi. Pasti diatai di rumahnya Sarkomat. Ayo, kita capcus. Eh, sejak apan aku ngomong capcus? Ah, biarinlah. Orang yang namanya kejoragan kambing. Ayo sini, mana tangannya? Nih. Katanya harus pakai tangan. Ayo, mana ini? Tangan, Tangan, Tangan. Tangan, Tangan, Tangan. Tangan, Tangan, Tangan. Tangan, Tangan, Tangan. Eh, Tangan, Tangan. Tangan, 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 Tangan. Tangan, Tangan, Tangan. Tangan, Tangan, Tangan. Tangan, Tangan. Tangan, Tangan, Tangan. Ah, alhamdulillah dikirain trantip, tapi orang gila. Sekarang Arya udah gak akan sekolah lagi. Udah gak ada biaya buat beli tas, sepatu, dan buku-bukunya yang udah pada rusak Tapi, kalo gak sekolah, Arya mau jadi apa, Bi? Masa pengen jadi pengalaman seumur hidup sih, Bi? Sekarang, Bibi udah gak bisa kerja nyuci dan gosok lagi Arya punya adik dan mereka harus kasih makan Rumah kontrakan ini juga harus dibayar Ya, tapi tetap harus sekolah, Bi Minimal SMA lah Lulusan SMA aja, banyak yang jadi buru, Bi Iya, Bibi tau, Bibi ngerti Tapi, Bibi gak bisa apa-apa Tubuh Bibi cuma satu, dan digerokotin penyakit Bi, Arya pulangnya jam berapa, Bi? Gak tentu, kadang jam 10, kadang jam 12 malam, pernah juga jam 2 malam Laman tengah malam siapa yang ngasih duit? Arya kan gak cuma ngamen Terus, selain ngamen, ngapain si Arya? Oh, kayaknya udah habis ya? Biar diambilin dulu ya Mat, kita pengen nungguin Arya ampe pulang Kita kemalem, Man Aduh, kayaknya kita nyucul si Arya di tempat ngamennya aja Eh, terus kita gak pamit? Kita pamit sama si Bima aja Bima, kita pamit lu ya Sama salamin juga buat Bibi Iya, Bima Assalamualaikum 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 Marah si Mamat di tumen-tumen yang belum balik sekolah lagi gini Eh, dari mana lu, Tin? Abis main, Cang Eh, Tin, jangan main terus, ngapa sih? Cang, minyak agak ada, Cang, yang gantiin cerawatnya Eh, lo kalau dibilang jawab mula, lo Maaf, Cang Eh, Tin, si Mamat mana? Lu ngeliat dia gak? Iya, Cang Di mana lu ngeliatnya? Di rumah, pas mau berangkat sekolah Tin, kalau itu Mancan juga ngeliat Maksud, Cang, sekarang lu ngeliat si Mamat kagak, gue ganuk, lo Bang Tegar Lu masih gak nama gue? Sekarang store lu mana? Gak ada bang, sebelum dapet duit Lu jangan bohong lu Mana sih nih? Gak ada bang Wah, ini apa ini? Ini apa ini ya? Gak ada bang Bang Ini apa? Ah, lu bohong banget, ngambung gue lah Gak ada bang Gak ada bang Pada semua segini Seharusnya lu sutera sama gue 50 ribu sehari Kagak boleh kurang Ingat itu Si Mamat kemana ya? Kok Bang Sani anteng-anteng aja? Biasanya rewel banget Bang! Bang! Bang Sani! Bang! Bang Sani! Kenapa lo? Tereak-tereak sampai kayak gitu Sumang lo Bang, ini udah mau maghrib Si Mamat lu juga pulang Kok Bang diem aja sih? Iya, iya Kok diem segede? Belum pulang juga si Mamat Aduh, aku pelan-pelan dong Aduh, iya, 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 iya Nanti kambing sasaran sama Iya, diem atuh Itu ngapain lagi tarik-tarikan kayak narik kambing? Hei, Sani Kamu tak harus bertanggung jawab, Sia Dikemanain anak saya Ayo, dikemanain Eh, lu ngomong apa sih Dateng-dateng marah-marah Gila lo ye? Aduh Pelak Emang saya gila gitu? Kagak Akak gila kok, bener deh Sumpah Wah, tidak edun pisah, Sia Mana yang bilang saya gila, Mas Sani? Kalau begitu caranya Kamu akan saya laporkan ke Komnas HAM Tahu? Eh, dangdangtut Si bandar kambing teak Eh, Mas Sani Kamu tak jangan teriak-teriak, Atu Saya tak bisa jantungan, tahu Sekarang Dikemanain anak saya diumpetnya Hah? Anak lo gak ada di sini Bang Mas Sani Lela mau tanya Anak Lela Yang cakep jelitaan tuh si Rama Ada di sini kan? Gak ada Eh, lo biasa aja dong lo Kok jadi lo yang nyolot Gue tuh nanya sama Bang Mas Sani Bukan sama lo Hei, kenapa lo yang otot? Ya kan Bang? Kan gue udah bilang Si Mamat gak ada di rumah Nah, si Rama kalau ada di sini Mau main sama si Ape? Anak lo juga gak ada si Rama di sini Pan, lelah udah bilang Kak gak ada si Ramani Maaf ya Bang Mas Sani ya Maaf Saya tahu masalahnya Saya tahu masalahnya Masalahnya apa Kang? Ini kita lagi nungguin si Mamat Ternyata si Mamatnya pasti ngajak si Rama keluyuran Dan yang harus bertanggung jawabnya Mana si Mas Sani? Sekarang juga Saya sebagai ayahnya Akan melaporkan Saya sendiri ke polisi Aduh, aduh Akang Akang lapor polisi Emangnya Akang maling? Waduh Salah Kalau begitu Berarti Akang yang ke pencaranya ya? Maaf Diralat Bukan saya yang dilaporkan ke polisi Tapi kamu sendiri yang akan saya laporkan ke polisi Biar tahu rasa siamannya Capcus Eh, jangan juga Abang Ayo Bang, bang Akar garing-garing Sebenarnya Aku mau sekolah Bukan hanya sampai SMA Tapi sampai kuliah Kadang tidak memungkinkan Kemungkinan itu Selalu ada Ria Yang penting Kita itu harus berusaha Berdoa Dan meraih cita-cita Ya, jangan putus asa Aku juga gak mau jadi pengamen Hidup di jalan Risikonya berat Ya, mau gimana lagi, Mat? Tenang Kita akan bantuin, Kok Caranya gimana, Mat? Lo sendiri bukan orang kaya Mana bisa bantuin aku? Emang bisa, Kok? Udah, gak usah repot-repot Udah dulu ya Aku mau ngamein lagi Ntar, Bang Tegar balik Aku gak kasih duit Bisa dihajar aku Oh, Rama sama Mamat gak pulang Gara-gara lo Apa, aku buru-buru Ednon, udah selesai ngomong Udah, udah selesai ngomong Minggir Oh, jadi ini kerjaan, Mat? Ngajakin keluyuran yang ramah Siapa yang keluyuran? Orang mau nemuin si Arya, Kok Itu tuh, Kampung Geger Ngira lo berdua hilang Eh, Farah Buah emang gak rasanya asap Cobain deh Wah, boleh deh Masa pantun Bisa juga Enggak Oh iya, Sep Antarin gue ke rumah Mamat yuk Gue mau nanyain PR Besok PR apa ya? Gawat Apa yang gawat, Sep? Kebakaran? Banjir? Atau apa, Sep? Silahkan, Wak Asep Iy, Asep Asep Iy, aku mau benggong sih Asep Wah, si Mamat kemana perginya sih? Bikin repot orang aja dah Buah, Edun Pisan oi Setuju, saya masur Sama omongan kamu teh Memang si Mamatnya bikin repot saja Anak saya, si Rahmatnya Aduh, anak istiqomah oi Anak yang soleha Tapi gara-gara diajak kelunyuran sama si Syarqomat Bu Dia teh akhirnya jadi kacau sekarang teh Tidak tau kemana Apa yang lo bilang? Apa yang lo bilang? Mamat, anak gue bikin repot lo Lo jangan sembarangan ngomong ya Gue plaster mulut lo Eh, anak gue dijelek-jelekin Itu anak kesayangan gue Kalau lo ngejelekin si Mamat Ini beradapan sama babenya Oh, jadi kamu teh Ngejak duel sama saya? Sampai takut, Kuy Oke Oke Sok, Seleni Sok, Ders ya, kesini Sok Kecil-kecil si buah tomat Tunggu di bawah pohon rambutan Siapa yang gak kenal si Mamat Masih kecil otaknya hebat Tapi kali? Wah, stop, stop, stop Kagak usah duel Kalo ada masalah Musawara upakat Kompromi baik-baik Apalagi lo berdua Sama-sama anak gue Tau nih Sama saudara pada ribut lo aja Bagaimana sih bapak ngedidiknya? Wah, bapaknya Calok lo Cuma takut di sulat Yaudah Eh, eh Katanya mau cari Mamat sama Rahmat Ayo kita berangkat Mumpung masih siang Eh, eh Ini malam bukan siang Iya Gua tau Hah Mau ngajarin Mau ngajarin sama gua Enggak, cuman bilangin doang Takut babi lupa Iya Eh Nah Lo geser ke kanan Dua langkah Sekarang lo Macan nih Geser ke kiri Satu langkah Eh, eh Lo mau jadi anak duraha kak Hah Menurut Hah Oh Iya Hehehe Hehehe Sekarang lo berdua Bergandengan tangan Mbak B Apa? Tadi Hehehe Hehehe Bow Enak pacaran Hehehe 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 ya iya 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 amit amit geli ternyata si shani kacau tidak ada empisan iya iya Ude Ude kagak usah ngotot kagak usah pake angkat dagu segala yang penting kita musti nemuin mamat ame rahma kemana nih kita harus nyari mendingan kita nyari kesona kesana baa ini gimana sih yang satu kesona yang satu kesona bagaimana sih baa bikin puyeng aja lo kemana benernya kesona kesana tuh mabbeh rahma 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 anak kita lihat tuh aduh rahma ahah aduh 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 berapa anaknya cakep dan cantik tuh iya 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 aduh 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 Bagaimana belokan? Sekarang saya bilang, udah karo pacaran kan? Waduh, kacau. Buka kambing, buka kambing. Gimana, B, Chang? Mau bantuin si Arya nggak? Gimana, B, Chang? Jadi, Chang Master sama Mbabe mau bantuin si Arya buat beliin baju baru, sepatu baru, buku baru, bayar komputer tiap bulannya. Kagak, Mama. Kagak. Bayangin nih, Mat. Hidup kita hanya di Senin Kemis. Senin dapet, Kemis habis. Lu pikirin itu. Tapi kan masih ada selasa merboknya. Mat, kalo nggak salah, setiap selasa rabu itu, hari-hari kita dikagi utang. Ah, Arya putus sekolah. Gedenya mau jadi apaan? Lu tahu loh mikiran kayak begitu. Taaah, udah deh, jangan sok jadi pemikir. Beliknya, gak gamlek aja juga loh. Ya lah, Bang. Marah mulu orang lagi mikir. Abang, kalau lu nggak seringan ngomel nggak betah kali ya? Ya Allah Tolong kasih jalan keluar buat Arya Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Gimana Mat Orang tua kamu Bisa ngebantu Arya Agak bisa Yaudah deh Nanti Farah aja yang bilang sama orang tua Siapa tau mereka mau Jadi orang tua asuh Buat Arya sama adeknya Tapi Sayangnya Orang tua Farah lagi di Amerika Mat Ya Sama aja Ya sama aja Yaudah deh Kalau gitu Ramah aja yang bujukinya sama Abah Waalaikumsalam Surah Asep Mat Rahman Maafin Asep ya Soalnya Kemarin Asep makan Terus Asep kekunyangan Asep tidur Nyampe malem deh Iya udah kagak apa Sep Yang penting Jangan diulangin ya Eh Yang Rahman Maafin Asep gak Ya pastilah Sep Masa orang minta maaf Kagak dimaafin Weh Sebelum banget pada ngumpul nih Ini rencana apa nih Rencana mau bantuin si Arya Yang hampir putus sekolah Nah kalian mau bantu gak Ya apa masalahnya sama gue Kakak bukan Adek bukan Ih Renc Gak boleh egois kayak gitu dong Arya itu kan temen kita Saling temen itu harus membantu Dan sekarang Arya lagi kesulitan Makanya kita harus bantu Yaudah Kalau mau bantu Bantu aja Gak usah maksa orang lain dong Aduh yuk Kita cabut aja Nanti dikeroyokin sama dia Udah-udah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bah Rahman boleh masuk gak Eh Lela Kira-kira si Rahman boleh masuk gak Ya boleh lah Kang Itu kan dia anak kita Eh Masa anak kita tidak boleh masuk Aduh Heran lah Kang ma Itu si Rahman tidak anak kita Boleh masuk Aduh Ayo Rahman silahkan masuk Mat ayo Assalamualaikum Cang Boleh Assalamualaikum Salam Mamat Hei tuh men Nah hape mat Ada hape Hei Sarkomat Mau apa kamu otek kesini Rahman Ngapain sih kamu ajak si Mamat kesini Heran abah ma Kamu otekan sudah seharian nih Dibawa sama dia keluyuran Sekarang juga Suruh dia pergi 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 Nyak Bah Rahman punya temen Temennya itu namanya Arya Dia hampir aja putus sekolah Karena gak punya biaya untuk membayar sekolahnya Abah bantuin Arya Angkat Arya jadi anak asu abah Abah kan bukan pengasuh anak Bukan ngasuh anak Tapi ngangkat anak Abah kan sudah tidak kuat ngangkat-ngangkat anak Apalagi kalau anaknya gemrot Nah nyatau Nyatau maksud babe lo Pasti jawabannya kagak Ya kan Begitu deh pasti deh Ya encing sama encing paling perbulannya ngeluarin Seratus ribu Hah Seratus ribu Bah Tidak edun pisan Gede atleta masyarakomat Seratus ribu Kalau abah amanya gak mau bantu Rahman mau mogok makan Haduh Mogok makan Eh Lela Kira-kira makan bisa mogok tidak sih Ya bisa kang Apakah kalau gak didorong Nanti bikin macet tuh Ya terserah kamu saja Rahman Mau mogok makan kek Mau apa juga kek Terserah kamu Eh sarcomat Ini semua teh gara-gara kamus ya Tahu gak Kamu teh sudah membuat pengaruh buruk Sama anak saya Udah sekarang pergi juga Pergi Tapi cing Tupa tapi cungcang cingcing Get out Atau kalau gak Out get Pergi dari rumah saya Syukurin Pokoknya Rahman gak mau makan Rahman Rahman Ya Akang sih ah Tuh dia jadi ngambek dah Rahman Rahman Anak abah yang paling cantik Ayo makan Atu Enggak Rahman gak mau makan Aduh Kalau Rahman tidak mau makan teh Nanti Rahmannya bakal sakit Biarin aja Rahman sakit Abah kan gak sayang Rahman Hush Siapa bilang abah tidak sayang sama Rahman Abah teh sayang pisang sama Rahman teh Cuman Abah teh tidak berani melawan sama ibu kamu Yaudah Sekarang abah tinggalin yang lama aja Iya Tapi Neng makan ya Ya Rahman ya Nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aneh Aneh Orang sakit kok Obatnya bantuin orang Iya deh Ntar abah bantuin dia ya Sekarang yang penting Rahman makan dulu Atu Iya Iya pak Makasih ye Jangan cemburut aja Ini kamu kasihin sama si Arya Oke Waduh ini duit buat bantuin si Arya Cang Eh Bukan buat kamu Atu Ini tuh buat si Arya Iya mama tau itu duit buat Arya Iya Awas Jangan sampai ditilep Atau jangan sampai dikorupsi Ya kalau Encang kagak percaya Mendingan Encang ikut mama aja Encang yang nyerahin Nggak lah Kamu sajalah Saya cakap lagi sibuk Nih 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 Jadi rumah kita berangkat Eh kamu tau mau kemana sih Rahma Main ke rumahnya Arya Eh kamu tau kan lagi sakit Udah sembuh kok Tephikan kamu tau belum makan Udah udah abis Kalo abang gak percaya Liat aja sana Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Rahma Assalamualaikum Kamu tau belum mandi Rahma Nih, bagi kamu Terima kasih ya kawan-kawan Dengan uang ini Saya akan berjualan es di sekolah Kalau sore Saya akan berjualan gorengan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini batu deh Udah buka aja Tas, tasnya bagus banget Terima kasih ya Iya sama-sama Assalamualaikum Nih, pemberian dari mama asap Apaan nih, udah coba buka aja Wah sepatu, sepatunya keren Makasih ya sep Ada yang gak nyangka Karena ini tuh baik banget Udah, gak usah pake pelukan Semua gak level di peluk-peluk Siapa yang gak kenal si mamat Masih kecil Ketaknya Anak betawi metropolitana Banyak penemuan Banyak saudari Banyak saudari Bikirin sekolah yang kutame Biar gede jadi sabar Biar gede jadi sabar Biar gede jadi sabar Eh, uangnya nih Eh, gak usah Rana Kamu sudah cukup membantu Eh, Arya Masa kamu jualan gak mau dibayar sih Terrugi Iya Iya, bagian Kita kan bukan orang kelaperan Bagian juga Kita kuat kok untuk membayar Ya jadi Kita harus membayar dong Arya Nih, uangnya Arya, Arya Makasih ya mat Iya Enaknya Enaknya Senyari ya Ray, Raffi Kalian mau es Gue gak mau Beli es lo Eh, gak usah Ini gratis kok buat kamu Kamu ambil berapa pun yang kamu mau Oke, gue bilang gak mau Yang gak mau Bukan yang gue gak kuat bayar Gue gak mau makan ginian Ip, perut gue bisa sakit lagi Ray, kalau ngomong tuh Jangan sembarangan ya Ini itu bukan dikasih pakai air gold Tapi air mendidih Tau Sama buah-buahan yang seger Bodoh Ayo Nyanyal dibilangin ya Tau Sombong Mamat Ini kamu yang jualan es Bukan bu Ini Arya yang jualan Kita cuma bantuin Dengar ya Semua anak dilarang berjualan di sekolah Karena mengganggu ketertiban dan kegiatan Belajar mengajar di sekolah Simpan termos itu Ini sekolahan Sekolahan bukan tempat untuk berjualan Kalau mau jualan Sana di terminal sana Bu Terminal itu kan buat akot Sama bus Ibu Ralat Kalau mau jualan Di pasar atau di mal Bu Ini peraturan sekolah Tolong jangan dilanggar Bagi yang melanggar Akan dikularkan dari sekolah Terus Arya jualan dimana Aku juga gak tau mau jualan dimana Sep Apa Makan Buka bu Ada apa lagi sih mat Ini soal jualan di sekolah Sudah lama peraturan itu ada Jadi kalian jangan melanggarnya Arya hampir putus sekolah bu Dan dia harus kasih makan Adik Dan bibiknya Boleh kan bu Dia berjualan di sekolah Ya udah deh mat Khusus Arya diizinkan Tapi waktu jam istirahat saja ya Ya bu Makasih ya bu ya Makasih ya Alhamdulillah Semua es laku Uang udah pada ngumpul Dan bu guru ngijinin Jualan di sekolah Hei Kenapa ambil uangku Ya tadi kan lu pengen ngasih gua es Gimana kalau duit aja Kebetulan Kita berdua juga lapar nih Hei Don kayak gitu dong Kasian tuh si Arya Hei sep Kok lu ikut campur sih Hei Hei aneh Kadang baik kadang nakal Atau Ustaz Somat Gak boleh malakin duit orang Udah nih Bagi separuh aja deh Hei Kenapa duit itu bisa dari kamu Eh kamu malakin uang Arya ya Hei Kamu kok gitu banget sih Orang susah ditambah susah Udah Sekarang balikin duitnya Arya Iye Enggak kok Lagian kan gua cuma bercanda Nih Gua gak butuh uang segitu Udah kita cabut aja yuk Yuk Sombong sih Kurendong Kakak Kenapa Bim Bibi Bibi kenapa Bibi sakit Bibi sakit Iya Ya udah ya kamu tunggu disini Kakak mau ke rumah mama cari bantuan Iya Sambah Kepaman Bibi Ha ha Mangkenye Kalo narik angkot kudu yang rajin Tur Biar cepet dapet jodoh lo Yelah Bang Narik angkot dapet jodoh nih mau gua kemulu tau gak? lu nyi gak ikhlas, narik angkot jadi rewel tuh, ngorong-ngorong mulu tuh angkot abang aja sih, ngomong-ngomong ada berti-bertinya aduh, 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 aduh kalo lu jalan, liat, liat lah, jangan melengengai mata lu kemana sih? mabang, mabang, mabang maaf, maaf, maaf eh, lu kenapa lari-lari begitu ngeliat setan lu? bibi saya pingsan B, saya minta tolong antar bibi saya ke dokter aduh, ditantar ke dokter udah BE, antri aja BE, keadaan mendesak ayo kita enak angkot semuanya dah, ayo, antar ke klinik alhamdulillah, untung biminya si Arya gak kenapa-enapa gua bangga banget sama lomat bener, lu boleh dikatkan jadi anak yang ringan tangan hahaha siapa dulu ncangnya? mastur hehehe kenapa jadi lu yang bangga? si mamet kan anak gue mestinya gue yang bangga bukannya lo stop serahin doang lu serahin jangan bang cepet serahin lu jangan mungkir lagi bang jangan bang jangan bang bukibas lu, lu gak ketahut gua ah itu kan penjat yang suka malakin si aria aria lari aria lari 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 hei jangan kabur loh beli gue tampur juga ah hehehe apa lo bilang? dia takut sama lo sembarangan ya gak? dia tuh takut sama kita-kita hehehe 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 babe ngapain disini? ini babe disuruh ngkong ngukur tanah ngkong lu hehehe hehehe serahin maas hehehe hehehe ya penjahat tiba ngobotong katanya dikabur hahaha kecil nyali lu hehehe dia gak taunya kita mau matok tanah hehehe hehehe kecil kecil si buah tomah tumbuh di bawah pohon rambutan die hay 50